Pemirsa sembilan kabupaten kota di Provinsi Jambi telah menetapkan standar besaran zakat fitrah tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Adapun harga tertinggi di kabupaten Merangin sebesar Rp68.400 dan harga terendah di sungai penuh sebesar Rp27.500. Kementerian Agama dalam waktu dekat bakal melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Basnas, dan MUI. Terkait penetapan besaran zakat fitrah di Provinsi Jambi. Pasalnya dari data yang masuk, baru sembilan daerah yang telah melaporkan hasil penetapan nilai zakat fitrah tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Di antaranya yaitu kota Jambi, kabupaten Kerinci, Tanjung Jambung Barat, Batanghari, Sarulangun, Muaro Jambi, Bungo, Merangin, dan kota Sungai Penuh. Untuk zakat fitrah dalam bentuk uang yang tertinggi di kabupaten Merangin sebesar Rp68.400 dan terendah di kota Sungai Penuh sebesar Rp27.500. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zevni Isak. Di ruangan kerjanya, Senin 25 Maret siang. Sudah sembilan daerah yang sudah menetapkan untuk di Pemisi Jambi selain Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Timur. Terbesar mungkin atau yang terpentingan? Nah, untuk zakat fitrah dengan bentuk uang itu yang tertinggi itu ada di Kabupaten Merangin, itu Rp68.000. Kemudian yang terendah itu di Kabupaten, eh di kota Sungai Penuh, itu Rp27.500. Mungkin yang menjadi dasar penetapan itu sendiri seperti apa, Bang? Nah, untuk penetapan harga penilai kadar zakat fitrah bentuk uang, itu berdasarkan harga beras yang ada di Kabupaten Kota masing-masing, itu dinilai dari harga pasarnya. Maka berbeda-beda antara satu Kabupaten dengan Kabupaten lainnya. Untuk metode pembayaran zakat fitrah, itu ada dua, bisa dengan bentuk beras, kemudian juga ada bentuk uang. Kalau bentuk beras itu seperti biasa, itu ditetapkan 2,5 kg per orang. Kemudian untuk bentuk uang, itu dinilai karena mazhab Hanapi yang boleh pakai uang, maka nilai uang itu setara dengan 3,8 kg. Lebih lanjut, Zevni Ishak menyampaikan, untuk dua daerah yang belum menetapkan, yaitu Kabupaten Tanjung Cabung Timur dan Tebo. Sejatinya mereka telah menyelesaikan, tinggal lagi penandatangan surat edaran, dipastikan bakal rampung dalam waktu dekat.